Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan, dan juga kita semua dalam melindungannya Seperti biasa, kita akan berbagi kisah, dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis Mari kita simak kisahnya Suatu hari, aku pulang kerja lebih awal dan melihat ibu mertua sedang makan di rumah Setelah mengetahui apa yang ibu makan, aku pun menangis Ibu mertua memberi kabar bahwa dia ingin pergi ke kota mengunjungi kami Dia berencana akan datang beberapa hari lagi Aku dan suami sangat senang mendengar kabar ini Aku segera membersihkan kamar yang kosong dan segera mempersiapkan diri untuk menjemputnya nanti Ibu mertuaku adalah wanita yang lembut Ayah mertuaku meninggal saat anak-anaknya masih kecil Jadi ibu mertua membesarkan anak-anaknya sendirian Dulu kondisi ekonominya sangat sulit Namun dia tetap semangat Sekarang kondisi ekonomi keluarga sudah cukup baik Dia masih bekerja di desa Namun hanya bekerja untuk menyambung hidupnya sendiri saja Sementara anak-anaknya semua sudah mampan Sebetulnya beberapa kali kami ingin mengajaknya Untuk tinggal di kota dengan kami Selain kondisi sarana dan prasarana Di sini lebih baik Kami juga bisa sekalian merawatnya Namun ibu mertua selalu menolak dan mengatakan Bahwa dia sudah terbiasa hidup di desa Bahwa tinggal di pedesaan lebih nyaman Tidak ramai seperti di kota Juga ada kerabah dan tetangga Kami tidak berdebat lebih lanjut Jadi yang bisa kami lakukan Adalah sering mengunjunginya Sambil membawa anak-anak bermain Dan juga membawakan beberapa barang Serta uang untuknya Ibu mertuaku adalah wanita yang baik Dan memperlakukanku Sebagai seperti anak kandungnya Setiap kali kami sekeluarga Datang mengunjunginya Dia akan menyiapkan banyak makanan enak Meja itu penuh dengan beragam hidangan yang lezat Kami semua sangat suka memakan hidangan Yang dia siapkan Suamiku juga berkata Dari dulu ibunya selalu memasak makanan enak Untuk anak-anaknya Namun ibu sendiri hanya makan sedikit Atau kadang baru makan setelah anak-anaknya selesai makan Ibu mertua dari dulu Sering mengatakan kepadanya Bahwa harus cari menantu yang baik Bahwa menantu yang baik akan membuatnya bahagia Dan kini dia mengatakan kepada suamiku Bahwa dia sudah punya menantu yang baik Akhirnya ibu mertua datang Kami menyambutnya Ketika dia tiba di rumah Dia langsung melakukan hal yang terbaik Yang jadi kemampuan andalanya Yaitu memasak Aku memintanya untuk beristirahat dulu Dan tidak perlu memasak Aku bisa membeli makanan yang sudah matang Namun ibu mertua bersih keras Akhirnya aku hanya bisa mempersilahkan dia Menggunakan bahan makanan apa saja yang ada di kulkas Setiap kali memakan masakan ibu mertua Aku tidak bisa berhenti memakannya sampai habis Harus diakui bahwa ibu mertua pandai memasak Masakannya sangat enak Sepertinya suamiku membaca pikiranku Dan bercanda berkata Mulutmu sangat serakah Ibu mertuaku lalu berkata Anakku kenapa menantuku ini sangat kurus Kamu tidak memberinya cukup makanan lezatkah Suamiku buru-buru berkata Di kota tidak ada makanan seenak makanan buatan ibu Ibuku dengan cepat menarik tanganku dan berkata Tenang saja Selama ibu disini Kamu akan makan enak Biar ibu yang mengurus segala keperluan dapur Begitulah Ibu mertua tinggal di rumah kami Namun kami tetap melakukan aktivitas seperti biasa Suami kerja sampai sore Anakku sekolah Sedangkan aku sendiri juga bekerja Saat itu ibu mertua akan menghabiskan waktunya Sendirian di rumah Tapi dia tidak keberatan Sebetulnya kami semua tidak ingin meninggalkannya Sendirian di rumah Tapi apadaya kami semua punya kesibukan Ibu mertua tetap dengan hobinya sendiri Yakni masak di rumah Saat pagi sudah ada sarapan yang dia masak Saat malam juga Ketika kami sekeluarga berkumpul Sudah ada makanan di atas meja Ibu mertua justru merasa senang Karena bisa merawat keluarganya Kami sedikit malu Ini bukan kami merawat ibu mertua Tapi justru ibu mertua malah merawat kami Namun ada satu hal yang membuat aku dan suami heran Ibu mertua makan sangat sedikit Seringkali tidak ikut makan bersama kami Dia akan berkata bahwa dia tidak lapar Suatu hari aku agak sedikit flu Meski tidak serius Namun aku meminta izin untuk pulang kerja lebih awal Akhirnya bos mengizinkan Dan aku bergegas untuk pulang cepat Saat tiba di rumah Ibu sedang duduk di meja sendirian Melihat aku pulang Ibu mertua segera bergegas ke dapur Untuk menyiapkan makanan Jadi aku berkata Bu di meja sudah ada makanan Ibu mau menyiapkan apa lagi Sudah tidak perlu repot-repot Dengan malu-malu dia berkata Biar ibu buatkan nasi baru untukmu Aku agak lupa sedikit Tapi sekilas Sebagian makanan di meja ini Sepertinya makanan kemarin Aku mulai menyuapkan sedikit sayur ke mulut Dan rasanya sedikit asam Benar ini sayur kemarin Bu ini sayur kemarin Kenapa masih ada di atas meja Ibu mertua ku seolah merasa bersalah Dia berkata Anakku ibu pikir sayang sekali Sayur-sayur ini Dengan cepat aku memotong Bu jadi ketika kami tidak ada di rumah Ibu makan sisa makanan seperti ini Ibu mertuanya mengangguk Sambil berkata Oh tapi tidak apa kok Masih bisa dimakan Ibu sudah terbiasa makan begini Maksud ibu Dari dulu Ibu sering makan makanan sisa Tanya aku Ya Rasanya sayang kalau dibuang Kan masih bisa dimakan Lagi pula Uang ibu juga tidak banyak Harus bisa hidup irit Jawab ibu mertua Bu aku tahu Ibu terbiasa hidup irit Tapi tidak boleh perlu sampai seperti ini juga Lagipula sekarang ekonomi keluarga kita sudah jauh lebih baik Kataku Aku langsung membuang semua sayur lama itu ke tempat sampah Ibu mertua berkata Ibu hanya ingin menabung Supaya suatu saat Ibu masih bisa membelikan sesuatu Untuk anak cucu ibu Ibu ingin membelikan mainan untuk cucu ibu Sekarang ibu hidup di rumah kalian Ibu tidak mau merepotkan kalian Tidak mau kalian keluar banyak biaya Hanya untuk ibu makan Mendengarnya aku pun langsung menangis Bu Apa makanan yang paling ibu suka Ibu sangat suka sup ayam Kata ibu Aku langsung menelpon suami Malam itu kami semua makan di luar Di sebuah restoran mewah Yang menyajikan makanan yang paling disukai ibu mertua Sup ayam yang paling enak di kota Kasih ibu sepanjang masa Sekalipun anak-anak mereka jauh Mereka selalu ada di hatinya Maka selalulah ingat untuk mengunjungi mereka Selagi bisa Ada banyak orang tua yang hidup irit Dengan menyimpan sisa makanan secara teratur di lemari es Hidup irit itu bagus Tapi kesehatan jauh lebih penting Menurut para ahli Banyak dari kanker terkait dengan kebiasaan makan Seperti kanker usus besar Kanker hati Kanker paru-paru Kanker mulut Kanker perut Kanker prostat Rempah-rempah seperti garam atau minyak goreng Yang sudah dimasak dan diendapkan semalaman Akan meningkatkan kadar nitrin dalam makanan Nitrit yang merupakan salah satu penyebab Kanker kerongkongan dan perut Makanan yang disimpan di kulkas Masih menghasilkan bakteri Hanya sedikit lebih lambat Selain itu semakin lama Waktu penyimpanan di kulkas Semakin tinggi kadar nitritnya Oleh karena itu Untuk mencegah kanker gastrointestinal Yang terbaik adalah tidak memakan makanan sisa Yang telah bermalam di kulkas Atau hanya masak Cukup untuk satu kali makan Daripada memasak Sekian Wallahuaklam bisawab Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati